Ya, saya kembali tadi yang disampaikan Olga ya, saya senang sekali itu dengan penggambaran Olga tadi Bagi saya itu, karena saya kebutuhan 10 tahun di Jepang saya, jadi saya tahu persis bagaimana karakter orang Jepang ya Jadi apa yang disampaikan Olga tadi itu, memang itu bukan pada saat, pada bencana saja Jadi dalam kehidupan sehari-hari, etika itu, seperti itu, itu luar biasa Setelah saya, ya 10 tahun saya mengamati itu ya, selama di sana, kuncinya apa? Jadi di sana itu ada satu keyakinan ya, di Jepang itu, tentang pentingnya memelihara ruang publik Ya, jadi ruang publik ini adalah ruang milik bersama Ruang yang tidak boleh dimonopoli oleh seseorang, sekelompok orang, dan siapapun tidak boleh mencederai ruang publik Jadi ruang publik itu adalah ruang yang harus selalu dimuliakan Contohnya apa, Pak? Nah, karena itu misalnya orang Jepang itu Kalau Olga mungkin sudah pernah ke Jepang ya, atau bayang sana Itu kalau ada anak kecil, anak ABG, ataupun orang tua, dua orang itu tabrakan, senggolan Itu semuanya, dari yang kecil sampai yang tua, kalimat yang keluar itu adalah kalimat sama-sama Gomenasai, sumimaseng Artinya minta maaf, dua-duanya Coba Anda bayangkan dengan kita di sini Kalau tabrakan, senggolan, kemana mata lo? Dua-duanya begitu Ini kan mencerminkan sebuah keyakinan yang berbeda Sebuah karakter yang berbeda Jadi orang Jepang itu tidak pernah berbicara mencari siapa yang salah Ketika itu ada di ruang publik Karena kejadian itu kan sebetulnya membuat keributan di ruang publik Jadi orang tidak pernah bicara tentang siapa yang salah Tapi semua introspeksi Beda dengan kita, justru mencari siapa yang salah gitu Jadi kalau kita itu blaming others, selalu menyalahkan orang lain Orang Jepang itu justru blaming nobody Jadi tidak pernah menyalahkan siapapun Tapi dia lari ke dia Makanya kalimatnya seperti itu Sehingga tidak pernah ada keributan di Jepang itu Ya, tidak pernah ada keributan Nah, itu yang menjadi kuncinya Nah, ini diajarkan kepada anak-anaknya itu Di rumah, di sekolah Dan juga di masyarakat gitu Sehingga mereka itu Belajarnya itu benar-benar sangat natural gitu Dari kecil sampai besar itu Apa yang didengar di telinga Itu memang sama dengan apa yang dia lihat dengan matanya Dan apa yang dia alami dengan jiwa raganya gitu Ini yang menurut saya contoh yang luar biasa Saya terus terang dalam konteks etika publik Itu saya termasuk orang yang sangat ingin mencontoh Jepang ya Walaupun dalam hal lain tentu saya punya ketidaksetujuannya Tetapi dalam hal etika publik Saya terus terang termasuk yang mengidolakan seperti di Jepang itu Nah, ini memang kemudian pendidikan ini harus dimulai Ya, sebetulnya yang paling utama bukan di sekolah Pertama di rumah, saya Karena anak itu kan sebagian besarnya kan di rumah kan Yang kedua adalah di sekolah Ketiga di masyarakat Nah, ini yang harus menurut saya di Karena kalau tiga ini tidak sinergi Memang justru yang akan terjadi itu menimbulkan semacam Apa namanya Split personality Ya, jadi keterbelahan kejiwaan anak Disebutnya harus begini Yang dilihat yang lain Jadi kan ada keterbelahan di dalam jiwa dia Nah, seorang anak yang Mada dalam sebuah lingkungan yang selalu menimbulkan split of personality Itu ke, sudah dewasanya juga menurut saya Menjadi orang yang, ya split terus Bahkan mungkin muncul kemunafikan-kemunafikan Nah, inilah yang menurut saya Kita harus secara bersama Kalau menurut saya Maka ini tanggung jawab kita bersama Di sekolah, tadi sudah disebutkan Kalau guru mengajarkan sesuatu Tunjukkan dia yang paling pertama Kalau bicara menulis tentang jagalah kebersihan Tunjukkan dia menjadi orang paling bersih Itu Di rumah juga begitu Di masyarakat juga begitu Nah, kalau ini bisa Menurut saya Insya Allah ke depan kita akan baik Cuma kalau semuanya hanya sekedar slogan Saya tidak yakin Karena persoalan etika ini karakter ya Karakter ini tidak bisa dibentuk dalam satu malam Atau lewat program-program Atau pembangunan yang sifatnya slogan-slogan Dan seluruh masyarakat terlibat ya Dan seluruh masyarakat terlibat ya Dan seluruh masyarakat terlibat ya